Yuk jalan-jalan virtual bareng Sandris di pantai Melastiungasan Bali, selamat menikmati virtual tour siang ini. Oke halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat dan dilimpahkan untuk rejeki-nya. Jadi kali ini kita akan jalan-jalan virtual melihat suasana di pantai Melastiungasan Bali. Nah seperti apa? Ikutin terus video ini. Tentunya nih buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau baru menemukan channel ini, jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jadi pantai Melastiungasan Bali ini merupakan salah satu pantai yang cukup favorit dan juga populer hingga mancanegara. Banyak kita jumpai turus-turus mancanegara dan wisatawan domestik di pantai Melastiungasan Bali. Pantai Melasti ini juga dekat dengan pantai Pandawa dan juga pantai-pantai yang lainnya di Bali Selatan. Jika teman-teman ingin menuju ke pantai Melastiungasan Bali, dari Bandara Bali siapkan spend waktu nih melewati jalan Raya Uluwatu Bali. Karena di jalan Raya Uluwatu Bali biasanya terkadang lalu lintas cukup krodit atau sibuk nih teman-teman. Oke kita lanjut sambil pelan-pelan melihat suasananya di jalan menuju ke pantai Melastiungasan Bali. Jadi di sini tuh juga banyak penginapan ya atau homestay teman-teman. Dan di pantai Melastiungasan Bali sendiri tuh juga ada beberapa beach club yang cukup populer. Jadi asiklah buat nongkrong-nongkrong sambil santai di sana. Dan sekarang seperti apa untuk situasi ataupun suasananya di pantai Melasti. Ikuti terus video ini sampai selesai. Ya semoga video ini bisa mengobati rasa kangen nih buat teman-teman yang kangen. Tentunya banyak nih yang kangen dengan suasana di Bali. Jadi di pantai Melastiungasan Bali ini apa ya teman-teman ya. Memiliki banyak sekali spot-spot menarik untuk berfoto-foto. Dan siang-siang hari biasanya juga banyak yang berjemur nih di pinggiran pantai. Oke kita lanjut. Sampai di sini jika teman-teman ada informasi tambahan yang ingin disampaikan silahkan ya ditulis di kolom komentar. Dan juga tonton video-video yang lainnya di bawah-bawah video ini. Karena banyak sekali video-video terbaru nih siapa tau teman-teman penasaran untuk suasana-suasana yang lainnya. Beberapa hari yang lalu juga sudah saya buatin video di Canggu Bali ya. Di Canggu tuh rame sekali turis-turis mancanegara teman-teman. Dan misalkan nih teman-teman mau menuju ke pantai Melasti atau pantai Pandawai Bali. Karena memang berdekatan ya teman-teman. Misalkan teman-teman berangkatnya sekitar jam 4 atau jam 5 sore itu siapkan spend waktu nih teman-teman. Karena di Jalan Raya Uluwatu Bali itu biasanya cukup kredit jam-jam segitu. Biasanya jam-jam pulang kerja dan macet sih biasanya teman-teman. Tapi nggak selalu macet tapi ya siapkan spend waktu saja. Dan untuk cuaca sendiri cukup cerah beberapa hari ini di Bali cukup cerah dan panas. Namun kadang juga hujan sih di malam hari teman-teman. Jadi siapkan jas hujan saja kalau teman-teman liburan ke Bali membawa motor atau sewa motor. Pastikan ada jas hujannya. Kalau nggak ada bisa nih juga beli di Alfamat atau Indomaret terdekat nih. Yang sekali pakai itu juga ada teman-teman. Oke kita sambil lanjut ya beginilah untuk jalur menuju ke Pantai Melasti Ungasan Bali. Jadi Pantai Melasti Ungasan Bali ini cukup populer sekali teman-teman ya. Dan banyak sekali turis-turis mancanegara yang liburan ke Pantai Melasti juga. Termasuk wisatawan domestik juga banyak sekali. Biasanya banyak yang anak-anak ini teman-teman ya sekolah yang liburan dari luar kota liburan ke Bali. Mampir ke Pantai Melasti dan juga ke Pantai Pandawa Bali. Karena Pantai Melasti dan Pantai Pandawa ini dua pantai yang cukup asik ya teman-teman ya. Dan memiliki banyak sekali spot-spot foto yang menarik. Untuk tiket masuknya sendiri juga cukup terjangkau. Jika teman-teman membawa motor itu harga tiketnya 8.000 per orang dan parkir motornya 2.000. Misalkan teman-teman 2 orang ya berarti 18.000 lah ya sama motornya. Oke kita sudah hampir sampai di pintu masuk Pantai Melasti Ungasan Bali. Jadi seperti apa untuk suasana di Pantai Melasti Ungasan Bali tentunya ikutin terus video ini. Dan juga saya ingatkan kembali teman-teman ya. Tonton juga video-video yang lainnya banyak sekali update-update suasana terbaru yang ada di Bali. Oke kita mendekati pintu masuk di Pantai Melasti. Jadi disini nanti kita akan membayar tiket masuk. Seperti yang saya sampaikan tadi untuk harga tiketnya itu 8.000 rupiah per orang ya teman-teman. Dan juga parkirnya 2.000 untuk kendaraan roda 2 atau motor. Oke disini kita merapat ke sebelah kiri. Jadi untuk roda 2 atau kendaraan sepeda motor itu di sebelah kiri teman-teman. Nah disini nanti kita akan diperhentikan sama petugasnya diberi informasi untuk membayar tiket masuk. Oke disini kita membayar tiket masuknya. Dan setelah membayar tiket masuknya kita gas menuju ke Pantai Melasti. Jadi disini juga banyak sepat-sepat menarik untuk berfoto-foto. Nah di depan sini ada beberapa patung-patung yang banyak sekali dijadikan sepat-sepat menarik teman-teman ya. Ya pokoknya jangan lewatkan lah sepat-sepat menarik untuk berfoto-foto. Teman-teman juga bisa disini berhenti sebentar. Jadi bisa berhenti untuk berfoto-foto juga ya teman-teman. Nah di depan sini juga ada sepat untuk berfoto-foto. Belakangnya view pantai asik sekali. Jadi kita akan turun karena Pantai Melasti itu berada di bawah teman-teman ya. Di bawah tebing. Nah disini biasanya di tengah-tengah juga bisa dipakai foto-foto ya. Biasanya ini ada yang duduk-duduk di sebelah kiri. Jadi banyak sekali sepat-sepat menarik untuk foto-foto teman-teman di Pantai Melasti. Jadi misalkan nih teman-teman liburan ke Bali dan main ke Pantai Melasti. Siapkan memori yang banyak nih teman-teman untuk berfoto-foto. Sampai disini siapa nih yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih. Klik tombol like-nya biar makin semangat dan makin jauh lagi. Jadi di channel ini akan ada video-video terbaru untuk update suasana. Biar kenapa? Biar teman-teman yang merencanakan untuk liburan ke Pulau Bali bisa tahu suasana terbaru di Bali. Dan juga pasti banyak sekali yang kangen dengan suasana di Bali. Biar teman-teman kangennya bisa terobati nih. Siapa nih yang kangennya terobati? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita masih lanjut untuk turun ke area parkir ya teman-teman di bawah sana. Nah di sebelah kiri itu juga ada gasibo. Nah di depan sini ada patung angsa ya teman-teman ya ini ya. Ini bisa dipakai untuk foto-foto juga. Nah kita di depan sini sebelah kanan ini kan banyak sekali spot-spot menarik untuk foto-foto. Kita akan lihat disini dulu sebelum kita ke pinggir pantainya. Kita parkir di depan sini teman-teman. Nah di depan sini kita merapat ke sebelah kanan. Kita parkir disini. Ini bisa untuk parkir motor ataupun mobil yang cukup banyak juga. Oke disini juga ada tempat untuk mencuci tangan nih teman-teman. Oke kita menuju ke area taman. Disini tuh banyak sekali spot-spot untuk berfoto-foto. Bisa teman-teman lihat ya. Jadi kalau masih jam segini itu masih belum rame teman-teman. Tapi kalau sudah sore atau menjelang petang ya. Ini disini tuh rame sekali yang berfoto-foto. Nah kalau jam segini mungkin masih panas nih teman-teman ya. Masih belum datang nih. Kalau turis-turis asing jam-jam segini senang mereka berjemur di pinggiran pantai. Oke kita masih lanjut. Ya semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Tentunya jangan lupa untuk di-share ya teman-teman. Share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu bagaimana kondisi di pantai Melasti yang terbaru saat ini. Nah di depan sini ada kursi gantung ya. Itu teman-teman ya. Sambil duduk santai berfoto-foto asik sekali. Jadi kita ini sekarang berada di bawah tebing ya teman-teman. Ini di bawah tebing karena kita tadi dari atas dan turun sekali untuk menuju ke pinggir pantainya. Nah ini kursi gantung ya. Bisa untuk santai-santai juga nih teman-teman ya. Tapi kalau sore banyak yang foto-foto harus gantian nih. Ya semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan teman-teman jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Agar temannya, saudaranya, atau siapapun yang merencanakan untuk liburan ke Pulau Bali bisa tahu dari teman-teman juga. Suasana di beberapa tempat wisata di Bali. Di depan sini ada ayunan nih teman-teman ya. Di sini asik juga untuk bermain ayunan dan juga untuk support foto-foto tentunya. Namun ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jika di sore hari menjelang petang di sini tuh rame sekali. Jadi kalau teman-teman mau foto-foto jam segini tuh bebas nih teman-teman ya. Masih belum rame atau masih belum pada datang nih kalau jam segini. Biasanya banyak sekali bus-bus pariwisata yang ada di sini teman-teman. Di pantai Pandawa, pantai Melasti itu banyak sekali bus-bus pariwisata. Oke, kita lihat-lihat suasananya. Siapa nih yang pernah foto-foto di sini kalau main ke pantai Melasti nih teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi seperti inilah suasana di pantai Melasti. Setelah ini kita akan turun lagi untuk menuju ke area parkir. Cuaca cukup cerah sekali dan kita sekarang menuju ke area parkir nih teman-teman. Jadi di depan sini bisa untuk parkir mobil atau bus pariwisata juga ya di depan sebelah kanan. Jadi teman-teman kalau membawa rombongan besar ini bisa nih belok ke kanan untuk area parkirnya. Nah itu ya di sebelah kanan itu cukup luas untuk banyak bus. Biasanya bus-bus pariwisata dari anak-anak sekolah yang study tour dan ya anak-anak sekolah lah. Itu banyak parkirnya di sini bus-bus pariwisatanya. Nah tadi kita di atas tebing sana teman-teman ya. Di sebelah kiri ada beach club juga. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau di pantai Melasti ini memang banyak sekali beach club atau beberapa beach club yang cukup populer. Makanya di sini sampai malam itu rame teman-teman. Kalau sore di sini rame juga bus-bus pariwisata. Karena di sini memang asik untuk tempatnya. Oke kita lanjut lagi. Ini beach club juga ya di sebelah kiri. Nah di depan sini ini merupakan salah satu ikonnya atau spot paling menarik untuk berfoto-foto. Nah di sini teman-teman ya di depan sini biasanya foto-fotonya atau di belakangnya. Nah biasanya di belakangnya dari sini juga bisa berfoto-foto. Oke kita akan menuju ke area parkir. Biasanya kita bisa parkir di sini teman-teman ya di depan sini. Kita masuk ke kiri itu bisa parkir biasanya. Dan nampaknya untuk di pantai Melasti, Penghasan, Bali sedang banyak ini teman-teman ya. Sedang banyak perbaikan atau renovasi untuk beberapa resto dan sebagainya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Nah ini teman-teman. Ini juga bisa parkir di sebelah kanan. Di sebelah kiri kita nih resto ya atau beach club nih yang akan dibangun nih teman-teman ya. Pokoknya di pantai Melasti bisa teman-teman lihat sendiri untuk saat ini sedang banyak sekali proyek atau pembangunan dan juga renovasi. Nah biasanya di sebelah kiri sini masuknya bisa parkir di sini juga ya teman-teman. Itu bisa juga naik ke tebing sana ya itu lurus terus bisa naik ke tebing. Oke disini kita putar balik dulu nih teman-teman ya. Biasanya saya parkir di sekitar sini dan turun di pinggir pantainya. Dan ini karena banyak sekali proyek-proyek pembangunan. Bisa teman-teman lihat sendiri ya di sebelah kanan. Kurang tahu ini mau dibangun apa ya. Mungkin mau dibangun beach club lagi nih teman-teman. Karena sudah ada beberapa beach club nih di pantai Melasti, Penghasan, Bali. Sebelah kiri ada toilet umum untuk gratis. Di area parkir juga. Nah biasanya sih saya parkirnya di sini teman-teman. Ini kita masuk ke sini ke kanan biasanya untuk parkirnya. Oke dan setelah sampai di sini kita di informasi sama ini ada petugas atau pecalang nih teman-teman ya. Di informasi untuk parkirnya jangan di sini dulu sementara. Karena sedang akan diadakan upacara adat. Nah jadinya kita akan kembali ke atas ke area parkir bus pariwisata teman-teman. Jadi saya kembali ke sana. Nah di depan kita ini sempat menarik yang untuk berfoto-foto juga. Ini ikonnya nih teman-teman ya. Bisa dikatakan ikonnya di pantai Melasti, Penghasan, Bali ini. Oke kita lanjut dulu untuk menuju ke area parkir bus pariwisata. Terima kasih telah menonton! Jadi kita parkir di sini dulu nih teman-teman ya. Nah ini kita berteduh sebentar. Jadi cuaca cukup panas sekali untuk hari ini. Kita bisa duduk-duduk di sini dan di depan sana juga ada yang menjual aneka minuman. Nah itu ada tulisannya pantai Melasti. Dan oke lah teman-teman karena di pantai Melasti sedang banyak perbaikan. Jadi mungkin nantilah saya update lagi seminggu lagi ya teman-teman. Atau seminggu atau dua minggu lagi lah nanti akan saya update kondisi yang terbaru di pantai Melasti, Penghasan, Bali. Sekarang ini kita sampai sini dulu. Kita akan naik dulu. Karena memang sedang banyak perbaikan. Jadi ya besar teman-teman lihat tadi seperti itu untuk kondisinya. Namun untuk spot-spot menarik untuk berfoto-foto masih bisa nih teman-teman ya. Jadi masih banyak spot-spot menarik untuk berfoto-foto. Tebing-tebing tinggi ini cukup menarik juga ya teman-teman. Dan jika teman-teman ingin berwisata ke area tebing tertinggi. Nah biasanya itu ada di pantai Tanah Barak ya. Sering disebut tebing tinggi teman-teman ya. Pantai Tanah Barak bisa masuk melewati pantai Pandawa Bali. Jadi nantilah saya buatin videonya ya. Sekarang ini cuaca panas sekali. Jadi kita pulang dulu nih teman-teman ya. Nantilah saya buatin videonya. Karena sebenarnya tadi saya mau ke pinggir-pinggir pantai. Untuk melihat suasana di pinggir pantai dan beberapa beach clubnya. Namun karena sedang ada proses perbaikan atau renovasi dan juga pembangunan. Nantilah biar agak rapi dulu ya teman-teman. Mungkin 2 mingguan sudah mulai rapi lah nanti untuk area beach club. Atau area tempat-tempat yang untuk direnovasi. Kita sudah sampai di pintu masuk dan juga pintu keluar. Jadi sampai sini dulu untuk videonya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support video-video informasi yang saya berikan di channel ini. Tentunya ditunggu video-video berikutnya buat teman-teman. Tentunya dilancarkan juga untuk urusannya, dilancarkan untuk rezekinya. Jangan lupa di subscribe nih teman-teman dan juga di share ke sosial media. Buat teman-teman terima kasih banyak. Semoga dilancarkan urusannya dan sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Tentunya salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.